Seorang lansia ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Bersama 2, Kejabatan Pontirek Barat. Warga sekitar sebelumnya tidak menyangka jika korban berinisial S berusia 66 tahun yang tinggal seorang diri telah meninggal dunia. Aroma tidak sedap yang tertium warga sekitar rumah tidak menyangka jika seorang lansia berinisial S menyatakan meninggal dunia dalam keadaan membusuk. Korban diketahui meninggal dunia setelah tim vaksinator lansia COVID-19 bersama Babinkam Tipmas yang berkeliling untuk melakukan vaksinasi merasa curiga karena mencium aroma tidak sedap dan tidak mendengar jawaban korban. Setelah menghubungi RT setempat dan keluarga korban, akhirnya pintu rumah didobrak dan korban ditemukan meninggal dunia di depan televisi ruang tamu. Dari pemeriksaan sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Diduga korban telah meninggal selama 10 hari. Awalnya tim Polsek Pontianak Barat Babinkam Timas berserta Puskesmas di Kelurahan Sungai Jawi Dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi lansia dari rumah ke rumah. Kemudian sampai dengan rumah korban, tim Babinkam Timas dan Puskesmas mencium bau yang tidak enak. Kemudian tim menghubungi ketua RT untuk melakukan pengecekan. Kemudian dilakukan pengecekan bersama RT dan salah satu keluarga korban, pintu didobrak. Setelah dilihat ke dalam, ternyata korban sudah dalam keadaan meninggal di ruang tamu di depan televisi. Adik korban membenarkan jika korban memang tinggal sendirian dan mengalami sakit. Sebab anak dan istri korban tinggal terpisah dengan korban di luar kota. Untuk anak dan istri korban, untuk langkah selanjutnya seperti apa Pak dari pihak keluarga Pak? Pak bak bakal langsung mau dimakamkan atau gimana? Dimakamkan. Di sini? Beliau tinggal sendiri ya Pak? Sendiri ya. Kunci rumah itu. Kunci dari dalamnya tadi ya? Berarti untuk dari pihak keluarga, ini menerima apa juga mau minta petugas berusaha untuk diusaha. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari Pontianak, UU Junior Ainyus melaporkan.